kita lihat ini rambu sudah dipasang ya salah satunya ke arah bojong gede jadi sudah dipastikan kalau ini ke arah bojong gede nantinya ya ini salah satu rambu lagi ini sudah dipastikan ya keluar toh tulisannya itu sawangan parung depok dan sebelah kanan bojong gede bogor jadi dipastikan tidak ada pintu tol citayem nah tuh sini tidak ada tulisan citayem berarti selain sawangan hanya ada gerbang keluar bojong gede ini dia rambu keluar tol sawangan parung depok ini akan ditutup sementara karena ke bojong gede belum ada konstruksi ya belum dibuat tolnya jadi nanti akan keluar tol sawangan ini dia jalurnya lewat sebelah sini kita cek apakah bisa tembus jalan raya sawangan ini gerbang tol sawangan 1 pintu keluar tol kita putar balik lihat seperti apa seperti itu ya nah ini belakangan nantinya akan ke arah bojong gede ya jembatan yang melintasi jalan raya sarawangan ternyata belum selesai ya yang bisa belum ada cor jadi pintu keluar ini masih disengketakan tanahnya ya sehingga belum selesai dikerjakan seperti kita saksikan ini jalannya masih berupa tanah ini nanti yang jembatan nah ini dia nih climb dari warga nah kita tadi dari sana pintu keluar dan melewati sini ini belum selesai di cor karena masih ada sengketa ya entah berapa lama lagi mungkin nunggu putusan pengadilan ya ini adalah jalan raya jalan raya sawangan tepat di keluar tol desari kawasan ini dilebarkan jalannya namun tidak terlalu panjang ya pelebaran hanya di sekitar jalan tol kita lihat banyak warga yang habis olahraga jadi disini ada yang sudah dicor ada yang belum ya nah ini dia pintu keluar tol yang bermasalah karena masih disengketakan itu ada tanda sengketanya dan ini adalah tiang untuk jembatan tol ke arah Gojong Gede nah disana itu pintu masuk tol ya sudah berdiri kokoh ini nanti ke arah Gojong Gede nih di atas ini nih ke atas lanjut tembus ke sana ke arah Gojong Gede melintasi jalan raya sawangan selamat menikmati kita bergabung ke jalan raya sawangan selamat menikmati